...perangkat daerah Kabupaten Tanjung, Jawa Timur atau... Rabu 31 Januari 2024, Pemerintah Kecamatan Geragai menggelar kegiatan rutin yang dilaksanakan dalam setiap tahunnya, yakni Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrembang. Kegiatan ini dihadiri Bupati Tanjap Timur yang diwakili staf ahli Bupati Tanjap Timur, Ketua DPRD, Kepala OPD, Camat Geragai, Lurah, dan para Kades. Sebelum kegiatan Musrembang dilaksanakan di tingkat kecamatan, kegiatan pra-Musrembang sudah terlebih dahulu dilaksanakan di tingkat desa. Banyak usulan pembangunan yang diajukan di pra-Musrembang tingkat desa, namun di Musrembang tingkat kecamatan ini akan disaring kembali usulan masyarakat dan akan dipilih yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat. Camat Geragai, Iduar Aidi, dalam sambutannya mengatakan, walaupun semua usulan yang sudah disampaikan oleh masyarakat desa tidak dapat diakomodir secara keseluruhan, namun ia berharap yang menjadi prioritas dapat terrealisasikan di tahun 2025 yang akan datang. Untuk pikir dari 294 usulan yang ada di kecamatan Geragai, kami sudah membuat prioritas-prioritas khususnya baik di tingkat kecamatan maupun dari desa dan kelurahan. Untuk itu, kami akan membuka usulan-usulan prioritas yang ada di kecamatan Geragai. Usulan yang kedua, yaitu peningguna lapangan. Peningguna lapangan yang ada di depan terjaman ini. Dari Tanjung Jabung Timur, Erik, Baik TV Jambi melaporkan.